Seorang pemuda pengedar narkotika kembali dibekuk oleh tim Narko 10. Dari tangan pemuda ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 paket narkotika jenis sabu seberat 3,45 gram. Bro, bro, lu tuh masih murda, masih punya masa depan yang cerah panjang. Ingat, masih banyak kesempatan, semoga dengan lu masuk ke penjara, lu bisa belajar jadi orang yang lebih baik. Tim Narko 10 dari Sat Narkoba Polresta Kendari menerima laporan tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah sekitaran Jalan Saweri Gading, Keluran 80. Persiapan yang matang serta strategi penangkapan guna meringkus pelaku peredaran narkoba pun disusun tim Narko 10 saat narkoba Polresta Kendari. Setelah persiapan dimatangkan, tim Narko 10 langsung menuju ke lokasi pelaku. Kita masuk saja, di harus. Kita masuk saja, di harus. Tersandar-sandar, tersandar-sandar sedikit. Tersandar, tersandar-sandar tubuh, kemudian. Tersandar, tersandar udara. Tersandar, tersandar. Tersandar, tersandar. ada itu dia masuk ke rumah itu ya yang ada kursi-kursi plastik warna coklat di rumahnya dia masuk tim Narko 10 kemudian mengepung salah satu rumah lokasi pelaku sedang bermain game judi online bersama rekannya hai 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 selamat menikmati tak menyangka aksinya diketahui polisi para pelaku pun kaget saat didatangi tim narco 10 dan dapat diamankan petugas tanpa perlawanan kucing muridnya matikan dulu 5 kok disuruh menempel atau ini apa? ini apa? saya anu, bilang datang saya disini kok tenang-tenang dulu setelah diintrogasi petugas kepolisian kemudian menghadirkan ketua ERT setempat untuk menyaksikan kegiatan tim narco 10 memeriksa dan menggeledah pelaku kenapa bisa disini? kita mau disini kita mau disini sini ibu kenapa bisa disini? 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 gua gak transport di jalan perintis pergayaan Pak Suci pasti punya adek jadi saya tanya dia ibu ya? ya ada tidak? ada ada apa itu? samu berapa banyak? berapa banyak? berapa banyak dari tangan pelaku iwan tiga plastik lip narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram beserta alat timbangan digital dan ratusan saset plastik bening pembungkus sabu diamankan puluh 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 ayo di barangnya sudah berapa dikaji ada lagi enggak Wan? skill skill mana? skill semua? putih bang di jalan ke sini eh, ya sudah berapa di mana sih? iya, heee barang dari mana? iya gimana tuh? kita pake deh sekarang bisa gila dulu kasih kasih lihat dulu tangan ya buk terwek sekarang gue kosong ya udah deh Mika jangan sampai ada saya dapat apa ini? bambu pak untuk apa? supaya gue bisa nunggungan apa? aku tidak pemarked ya Pema tidak Ji pemarked juga pememarked penjual juga penjual pemabuk penjual juga ecer-ecer 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 di mana mas? eh ya gue tinggal jadi kantornya siapa yang ini tuh? eh siapa yang disana aku takut keluar-keluar siapa? mana milik ya? pernah disini iya ketemu saya ke siapa? ayo kalau jalan-jalan disini iya iya siapa dia aku 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 Oke Budi, tiga paket ya Bu ya? Tiga paket untuk sementara Ini yang berisi tiga Ada yang banyak, berapa geram Berapa geram, berapa geram Berarti tiga paket ya Ada paket besar, ada dua paket kecil ya Iya, iya Oke? Coba kemintaan plastik nih Bantang plastik Masa kemampusnya Iya Oke hari ini Kita melakukan Penengkapan terhadap Salah satu pelaku Peredaran narkoba Di berga jenis sabu Sebanyak tiga paket Dimana terdiri dari Satu paket besar dan dua paket kecil Untuk selanjutnya Kami akan melakukan pengembangan Mudah-mudahan berkembang kepada pelaku-pelaku lainnya Sehingga Bisa menekan Angka peredaran narkoba Di wilayah hukum kami Yaitu Polresta Kendari Setelah diperiksa Pelaku dan barang bukti kemudian digiring Ke Polresta Kendari Untuk diperiksa Dan dilakukan pengembangan lebih lanjut Kami akan melakukan pengembangan Terima kasih